Assalamualaikum Bunda di rumah Jumpa lagi ya Di channel saya Bunda Tika Kali ini saya akan membuat Singkong Thailand Yang tentunya ala Bunda Tika Nah Bunda di rumah Sebelum kita ke bahan-bahannya Subscribe dulu ya channel saya Bunda Tika Dan buat para Bunda di rumah Yang mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lampang lonceng Nah sekarang kita langsung aja Ke bahan-bahan Untuk membuat singkong Thailand Disini sudah saya siapkan Setengah kilo singkong Yang sudah dikupas Saya potong-potong kecil seperti ini Selera aja Setelah itu Satu liter air untuk melembus singkong Dan untuk bahan Saus atau pelanya Disini saya sudah siapkan Santan instan Yang kecil bunga Satu sendok pula pasir Satu sendok makan tepung maizena Tiga sendok makan Susu Kentar manis Setengah sendok teh vanili bubuk Garam secukupnya Seratus mili air Dan yang terakhir yaitu Untuk bahan taburan Kita pakai Keju parut Nah itu tadi ya Bun Bahan-bahannya Sekarang kita langsung aja Ke cara membuat singkong Thailand Nah langkah pertama yang akan kita lakukan Yaitu kita akan merebus Singkong terlebih dahulu Disini saya Sudah didihkan air Setelah itu kita rebus Kita rebus singkongnya Setelah itu kita tambahkan Sedikit garam Dan kita rebus sampai singkongnya Empuk dan lembut ya Bunya Kita tunggu aja Nah ini singkongnya udah Empuk ya Bunya Kita kasih mati aja Setelah itu kita rebuskan Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu Sekarang kita akan memulai membuat Selah atau kuah santannya Pertama kita akan panaskan terlebih dahulu Air Kita pakai 100 ml air Kita masukkan gula pasir Santan instan Kemudian kita tambahkan Sambil di bubuk Dan setengah sendok teh Garam Kita masukkan gula Kita masukkan gula Kental manis Setelah itu kita aduk Nah sambil menunggu Santan yang mendidih Kita larutkan tepung maizena Setelah dengan sedikit air Nah setelah itu Ini santannya udah mendidih Kita masukkan tepung maizena sedikit demi sedikit Jadi kita buat sampai mantan minyak Ini sudah cukup Jadi tidak harus semua dituang Kalau sekiranya sudah kentang Semua yang diinginkan Kita stop Kita masak sebentar Setelah itu kita akan Nantikan kompornya Setelah itu siap Untuk kita sajikan Di sini Kita susun singkong terlebih dahulu Di bawah Sampai yang bawah Setelah itu kita akan Tambahkan Di atasnya Sudah cukup ya bun Setelah itu Kita tambahkan Parutan hijau di atasnya Nah ini dia bun Hasilnya Nah ini dia bun Hasilnya Singkong Thailand Alapun Ngetika Yang enakan dan praktis ya bun Silahkan di coba resepnya Di rumah Semoga resepnya Bisa bermanfaat ya bun Jangan lupa Subscribe channel saya Bunda Tika Saya tunggu bun Like dan komennya Kalau video ini Bermanfaat Boleh di share ya bun Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Tidak